Yang baik kita konsumsi kalau misalnya masih sering kambuh-kambuhan ataupun masih pemulihan atau pengobatan Aku juga bakal bahas ambeyen. Nah bunda, ambeyen pernah gak sih atau sembelit? Jadi ada beberapa yang nanya, kemudian trakit KB sudah pernah aku bahas terkait tengurukan menggenjal dan juga kayak masih sering muncul sensasinya ya Disini aku bakal bahas, pastikan kalian nonton video yang sampai selesai, bantah aku subscribe, like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda Gimana kabarnya teman-teman? Semoga saya selalu ya Terima kasih banyak yang udah hadir di live aku tadi Insya Allah aku akan live ya setiap hari atau dua hari sekali Akan menyapa kalian ya dan juga bisa sharing atau bisa berinteraksi langsung sama aku Jadi buat kalian yang pertanyaannya tadi belum sempat dijawab Insya Allah nanti aku live lagi dan bisa juga aku buatin videonya ya Jadi pertanyaan malam ini tuh yang paling banyak adalah masih sering kelayangan sih, masih hampir sama Kemudian ada yang udah sembuh bertahun-tahun kemudian tiba-tiba kambuh lagi Itu biasanya karena kita melakukan kesalahan yang paling fatal Kemudian ada juga pertanyaan mengenai KB Dan yang akan aku bahas malam ini adalah makanan yang baik pada saat kita pemulihan ya Atau makanan apa sih kalau misalnya kita masih pemulihan ataupun masih sering kambuh-kambuhan yang harus kita makan Karena selama ini video aku itu adalah makanan-makanan yang harus dihindari Jadi belum ada bun makanan yang boleh kita konsumsi atau yang aman untuk penderita asam lambung Kalau dia masih sering kambuh-kambuhan Jadi kalian wajib banget simak video ini sampai selesai Yang pertama aku bakal bahas dulu terkait sembelit Karena tadi juga banyak yang nanya terkait sembelit dan ambeyen Bunda pernah gak sih ngalamin? Pada saat itu pernah ya mengalami kayak gejala ambeyen Jadi gejala ambeyen itu ada beberapa hal Yang pertama biasanya kita merasakan gatel-gatel di area tersebut ya Kemudian biasanya munculnya benjolan asing di area tersebut ya Itu adalah ciri-ciri atau gejala ambeyen Ini karena apa bun? Pertama biasanya kita terlalu mengangkat beban yang berat Terlalu kecapean, terlalu lama duduk Itu juga bisa disebabkan oleh hal itu ya Kemudian kita juga itu dari pola makannya Kita kurang minum air putih, kurang konsumsi sayuran yang berserat tinggi Jadi cara mengatasinya gimana kalau misalnya ngalamin sembelit sampai ambeyen Pertama kita gak boleh terlalu lama duduk Yang kedua perbanyak konsumsi air putih Yang ketiga harus rajin olahraga juga ya Terapkan pola hidup sehat dan hindari mengangkat beban-beban yang berat Jadi kalau misalnya udah ngalamin hal ini Saran aku gunakan sabun yang aman ya Pada saat itu aku pakai sabun siopinzi Ini adalah bagus Kebetulan adekku juga mantan ambeyen Dia tuh ambeyen karena dia tuh sering banget main volley kemana-mana Dia sampai akhirnya ambeyen Alhamdulillah ini terbantu Ini bentuknya itu foam ya Ini kayak sabun herbal gitu loh teman-teman ya Jadi untuk cara pakainya itu mudah banget diolesin aja Misalnya kayak ada benjolan di bagian belakangnya Di bagian belakang itu kayak susah BAB atau mungkin muncul benjolan ambeyen Diolesin aja secara perlahan-lahan tapi tentunya setelah dibersihkan dulu ya Dibersihkan dulu kemudian diolesin Diolesin pakai ini aja Kemudian ini digunakan 2-3 kali sehari Ini aman, sudah BEPOM dan ini sudah terbukti banget ya Banyak yang cocok Temanku juga, teman kantorku juga dia ngalamin ini Jadi teman-teman kalian boleh pakai ini Ini harganya murah kok ya Pembeliannya aku cantumkan di description video Kalian boleh check out ya Ini namanya siopinzi Ini obat Cina tapi udah BEPOM dan juga aman ya Bahan-bahannya juga terbuat dari herbal alami Kayak kunyit ya Kemudian selain ambeyen ya Malam ini juga pertanyaan KB Untuk KB sebelumnya tadi aku bahas ya Jadi aku itu pada saat itu KB-nya KB spiral atau IUD Tapi sekali lagi itu cocok-cocokan Jadi kalian bisa konsultasikan ke dokter Dok, aku dari wet gastritis, ada wet beard atau ada anxiety KB apa yang cocok ya untuk aku Jadi boleh konsultasi Karena tadi itu ada yang kamu tiba-tiba gara-gara dia suntik KB Jadi saran aku konsultasikan Katanya sampai dikasih obat penenang sama dokter Masya Allah Itu saking cemasnya Jadi boleh konsultasikan ke dokter kalian ya Jadi kalau nggak cocok ganti yang lain Aku pada saat itu udah suntikan sebulan, udah suntikan tiga bulan Nggak cocok Jadi aku disarankan pakai KB yang spiral atau IUD ya Nah kemudian selain itu juga masih sering kelingan Dan kalau kalian ini kurang istirahat ya Kemudian juga biasanya terlalu banyak pikiran Dan menghindari makanan patangannya ya Nah dan disini poin paling penting adalah Aku bakal bahas makanan yang aman atau yang baik Pada saat kita pemulihan ataupun masih banyak banget sensasi Nah teman-teman, jadi aku itu pada saat itu Nggak jauh-jauh dari nasi Nasi putih Kalau lagi bosan sama nasi putih, nasi merah boleh Nasi merah ini, tapi kalau kita makan nasi merah Itu masaknya harus matang Jadi airnya itu harus dibanyakin Misalnya ya, biasanya kan kita dua, apa sih namanya, dua ini ya Masak airnya Jadi aku lebih banyakin lagi Karena nasi merah itu menurut aku agak keras Jadi kita masaknya itu harus berlebihan Jadi kalau mau nasi putih, bawa nasi putih Nasi merah boleh Nah bunda kalau misalnya kayak masih sensitif banget Lambungnya masih kambus aja setiap saat Saran aku konsumsi bubur aja Kayak bubur garut itu bagus ya Bubur garut, tapi kalau misalnya bosan juga bun Pakai tepung beru terus, nasi aja Jadi pakai nasi dibubur aja Nah kalau teman aku nih pada saat itu dia itu nasinya di blender Karena saking sensitif banget Sensitif banget lambungnya Jadi dia tuh nggak bisa makan Kalau makanan yang agak keras sedikit Dan juga katanya malas ngunyah Nah kemudian selain nasi Nasi merah, nasi putih Kita juga bisa stok oat Oat milk yang merah, yang biru Aku tuh biasanya beli oatnya Yang terjual aja di supermarket Jadi nggak mau yang ribet-ribet Biasanya kan boleh nggak sih bun rasa coklat Ya mungkin boleh aja Cuma aku tuh nggak pernah coba Jadi aku tuh kalau konsumsinya ya Yang oat pake yang biasa aja Yang original oatnya Kemudian juga perbanyak konsumsi Kayak buah-buahan yang aman Buah yang aman ini apabun Jadi boleh pepaya, boleh melon Aku tuh dulu antara itu ya Kalau nggak pisang Pisangnya direbus, kepo Atau pisang barangan Kalau nggak sunpress Kalau sunpress itu juga bagus Jadi itu adalah buah-buahan yang aku konsumsi Kemudian untuk sayur-sayurannya Yang aman itu adalah bayam Karena ada juga yang nggak cocok sama bayam Jadi boleh ganti yang lain Kayak kacang panjang, buncis, wortel Itu bagus Jadi boleh dicoba aja dulu ya Agar disesuaikan dengan kondisi kalian Kemudian makanan itu harus dikunyah halus Agar lambung kita yang tadinya mungkin ada luka Atau ada iritasi itu nggak sensitif Biasanya kalau makanan-makanan masuk itu langsung sensitif Jadi harus dikunyah halus Kemudian perbanyak konsumsi air putih Nah kalau misalnya lagi pengen konsumsi minuman yang berwarna bun Apa dong yang harus kita konsumsi Kalau aku pada saat itu buat infos water kurma Jadi beli kurma di all shop banyak ya Atau di abang-abang juga ada sih Tapi jarang Aku tuh selalu beli kurmanya di all shop Beli kurma kemudian direndam Dengan mengukurkan air hangat Atau boleh pakai air biasa Kemudian diamkan sekitar 30 menit ya Kalau pakai air hangat Kalau pakai air biasa biasanya sekitar 6 jam lah ya Konsumsi itu itu bagus Bagus untuk meningkatkan daya tanah tubuh Bagus juga untuk lambung kita Menyehatkan lambung kita juga Jadi kalau misalnya kayak teh-teh gitu kafein Dihindari dulu Tadi juga ada yang tiba-tiba muntah Mual-mual karena apa Dia habis minum kopi Iya Jadi kalau misalnya Dari banyak asam lambung itu Kalau habis minum kopi ya tiba-tiba pasti mual Karena lambungnya kan lagi terganggu Lagi tidak baik-baik saja Jadi teman-teman Kalau misalnya kalian ada asam lambung Ya jangan minum kopi Kalau bisa udah pengsir aja sih minum kopi Enggak harus kan minum kopi Masih banyak loh minuman-minuman yang lain yang kita konsumsi Yang sehat aja Kalau pengen yang berwarna Jus Jus juga bagus ya Alpukat bagus Tapi Alpukat ini cocok-cocokan ya teman-teman Jadi kalian boleh coba dulu nih Karena pada saat aku berjuang nih Nyobain alpukat ternyata gak cocok Menimbulkan sensasi kayak banyak gasnya di lambung aku Karena memang alpukat ini memiliki lemak ya Tapi dia lemaknya baik Tapi kalau misalnya Yang ada riwayat asam lambung Itu cocok-cocokan Jadi kalian coba dulu nih Alpukat cocok bisa sama aku Kalau gak cocok ya di skip dulu Pakai buah yang lainnya Boleh Kayak pir itu gak apa-apa Apel tapi carinya apel yang manis Jadi seperti itu ya Untuk terkait makanan-makanan Intinya pada saat aku pemulihan ya Dan masih kayak sering kamu-kamu itu Menu-menu aku tuh gak neko-neko Palingnya nasi putih Kemudian ikannya direbus atau dipukus Atau dipalu marah Ayamnya di pepes Kemarin ada yang minta pepes ayam ya Sampai saat ini aku belum buatin Karena lagi banyak kerjaan Jadi ditunggu aja Kalau misalnya aku udah ada waktu Pasti aku buatin cara membuat pepes ayam Yang aman untuk pejuangan sama lambung Nah kemudian tadi juga ada yang Masih mengganjal tenggorokannya Ini adalah hal yang sering yang umum dialami Lalu pejuangan sama lambung Jadi caranya itu hindari kayak Makanan gurih-guri Makanan santan-santanan Makanan goreng-gorengan Perbanyak konsumsi air putih Kemudian istirahatnya yang cukup Dan sering-sering Kumur-kumur air garam itu sangat bagus ya Untuk pejuang asam lambung Kemudian pas saat gosok gigi Kalau bisa gosoknya jangan giginya aja Lidahnya juga Jadi harus bersih Dan saran aku Kumur-kumur air garam Pada saat bangun tidur pagi Dan juga sebelum tidur malam itu bagus ya Bisa menghilangkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan atau korongkongan Biasanya kan lendir itu kayak Aduh ada aja nih nempel aja terus Kemudian rasanya biasanya kayak asem Biasanya kayak pahit Dan biasanya juga kayak asin-asin gitu Dan biasanya kayak di langit-langit itu kayak ada yang menempel Itu juga karena asam lambung Dan biasanya itu bisa merusak gigi ataupun merusak gusi kita Jadi harus perhatikan kebersihan mulut ya Seperti itu Nah kemudian pertanyaan selanjutnya lagi tadi ya Masih aku ingat Pada saat bangun tidur tiba-tiba matanya burau Nah itu sebenarnya sih ada hubungnya sama-sama lambung Tapi kembali lagi Kalau misalnya kita terlalu lama menetap layar Jangan misalnya kemarin aku ini seharian depan komputer ya Atau sebelum tidur itu aku depan komputer Atau abis main game Pasti pada saat bangun tidur itu ada aja sensasi yang kita alami Meskipun udah tidur, udah istirahat Biasanya langsung ngalamin sensasi kayak pusing, kayak kelehengan Itu juga terlalu lama menetap layar Dan biasanya juga disebabkan karena mungkin begadang Kekurangan vitamin, kurang istirahat Itu bisa terjadi Karena juga asam lambung kita udah naik Jadi asam lambung itu mempengaruhi sarak mata juga Jadi teman-teman Kalau saran aku yang sering main game Atau yang sering menetap layar Baik komputer atau handphone Pakai kacamata aja Kacamata anti-radiasi itu bagus Karena aku juga pernah ngalamin itu Kemudian cara mengatasnya gimana bun Kalau misalnya kita udah ngalamin hal ini Istirahatnya yang cukup Terbanyak mulai putih Konsumsi vitamin ya Bekomplek atau neurobihan forte yang pink Ataupun neurobihan biasa yang biru Jadi dicoba aja Intinya jangan telat makan Jangan terlalu menetap layar ya Agar gak kambuh-kambuhan terus Dan kalau misalnya kalian tiba-tiba kambuh Itu biasanya ada kesalahannya Bisa telat makan Entah itu makannya berlebihan Entah makan yang pedas-pedas Tapi juga ada yang curhat Bunda aku udah sembuh udah 2 tahun Tapi kambuh-kambuhan terus Apakah makan pedas Iya itu udah tahu Tapi masih aja nanya Jadi teman-teman menurut aku Makan pedas itu gak wajib sih ya Jadi meskipun udah sembuh Kalau bisa dikurangi Jangan yang pedas banget Wuh pedasnya nampul nih Suka banget Jangan Kalau bisa jangan berlebihan Yang berlebihan itu gak baik Teman-teman Agar kita tuh nyaman Kalian pengen gak sih Sembuh Nyaman beraktivitas lagi Kalau aku sih prinsipnya Yang penting aku sembuh Aku rekan Gak usah lah makan yang pedas-pedas Gak usah minum coffee Gak usah minum teh Aku tuh minumnya apa? Air putih aja Sampai saat ini Jarang tuh minum kayak yang Bermerek Yang berwarna Palingan kalau yang berwarna Aku ya jus Jus alpukat Kadang bikin jus melon Apa aja Yang penting Jangan yang aneh-aneh sih Menurut aku Yang sehat-sehat aja ya Ah bunda itu kan Gak menikmati hidup namanya Ya kamu menikmati hidup Daripada kamu kabuhan terus ya Enggak Jadi aku tuh menikmati hidup Dengan cara masing-masing sih Menurut aku Itu tergantung dari pribadinya Kalau dia misalnya menikmati hidup Dengan makan bebas apa aja It's okay silahkan Tapi aku tuh cara Aku menikmati hidup Berapa telah hidup sehat Bisa Kerja Bisa jalan-jalan sama anak Sama suami Bisa menjalani hari-hari aku Tanpa adanya gangguan Ataupun sensasi Sensasi asam lambung Jadi menurut aku tuh Beda-beda setiap orang sih Kalau aku prinsipnya kayak gitu Aku pengen sehat Aku gak mau Kambuh-kambuhan lagi Makanya Aku tetap terapkan TGP nya Karena banyak yang nyinyir Bunda udah sembuh Kok masih makan ini Masih menghindari ini Ya namanya aku kan Kontennya seputar kesehatan Menu-menu yang aku share Juga harusnya yang sehat dong Jangan yang aneh-aneh Kalau misalnya nanti Aku share menu yang pedes Yang lain-lain Pasti komen lagi Serba salah sih Emang aku Kalau iman aneh-aneh Tidak apa-apa Itu bisa membuat Aku lebih semangat Tidak juga membuat Aku introspeksi diri Tapi niat aku adalah baik Aku ingin memotivasi kalian Membuat kalian bangkit Agar kalian juga lekas pulih Dan bisa beraktifitas kendali Seperti sedia kalah Jadi kayak gitu ya teman-teman Terima kasih yang udah hadir di live aku Terima kasih juga yang selalu setia Menonton video-video aku Dan jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya Dengan cara like, comment Dan juga subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya Bye